Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam, yang telah memberi kita hidayah dan kesempatan untuk kembali berkumpul dalam kebaikan. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, dan para sahabatnya. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan sebuah kisah yang penuh inspirasi dan hidayah tentang seorang wanita non-muslim yang memutuskan untuk menjadi mu'alaf setelah mencoba mengenakan hijab pada perayaan World Hijab Day. Hijab adalah simbol kecantikan dan keimanan bagi wanita muslim. Namun, siapa sangka, di balik kain yang menutup aurat itu, ada hidayah yang bisa datang kapan saja dan kepada siapa saja. Dalam video ini, kita akan mendengar cerita menarik tentang seorang bule cantik yang menemukan Islam setelah mencoba memakai hijab di acara World Hijab Day. Apa yang membuatnya tertarik kepada Islam? Bagaimana proses spiritual yang ia lalui? Semua akan terungkap dalam kisah penuh makna ini. Mari kita simak bersama. Judul, Cerita Bule Cantik Jadi Mualaf Setelah Mencoba Pakai Hijab Di World Hijab Day Kisah perjalanan mu'alaf kali ini dari Ashley Pearson Han yang berasal dari negara bagian Arkansas, Amerika Serikat. Ia merupakan salah satu perwakilan World Hijab Day dari Amerika. Ashley mengungkapkan perjalanan mu'alafnya di akun YouTube Trifty Kurota ini, yang merupakan perwakilan World Hijab Day dari Indonesia. Ashley sangat antusias ketika menjalani puasa keduanya tahun ini. Ashley mengaku mengucapkan dua kalimat syahadat pada tanggal 2 Juni tahun 2020. Ramadhan tahun ini sangat baik. Ada beberapa kali aku tidak minum dan makan sama sekali. Saat itu lebih sulit, tapi secara keseluruhan semuanya berjalan dengan baik, tuturnya. Ashley menceritakan waktu puasa di Arkansas, Amerika Serikat cukup panjang. Aku biasanya bangun jam 3 atau pukul 4 pagi untuk makan. Dan aku sempat persiapkan makanan dan makan biasanya saya tidur lagi. Buka puasa biasanya sekitar jam 20, ujarnya. Trifty bertanya apakah bulan puasa ini membuat Ashley merasa kesulitan, karena tidak boleh makan dan minum untuk waktu yang lama. Dan menurut hijabers cantik, kesulitannya adalah dia kerap lupa jika sedang berpuasa. Aku berusaha untuk tidak jalan ke dapur, aku juga berusaha untuk menghindari air minum. Karena aku khawatir minum secara tidak sengaja, karena nggak ingat lupa lagi puasa, jelasnya. Caranya agar tidak ingat dengan haus dan lapar adalah dengan menyebukkan diri dan beraktifitas. Aku sering kepikiran gitu sih. Aku sering lapar jam 11 dan jam 14 siang lebih lapar lagi, kemudian aku baik-baik saja, tuturnya seraya tertawa. Menjadi wanita muslim di Amerika, Ashley pun menceritakan pengalamannya. Amerika adalah negara besar, akan berbeda tergantung tempat kemana kamu pergi. Jadi, tempat di mana aku tinggal. Ada populasi muslimnya, tapi di wilayah selatan akan lebih jarang bertemu dengan orang muslim, jelasnya. Wilayah tempat tinggal Ashley juga ada area tertentu yang ada umat muslimnya dan sebaliknya. Ketika ia ke supermarket, ada beberapa wanita yang menatapnya karena melihatnya memakai hijab. Karena mereka tidak pernah melihat wanita pakai hijab atau sejenisnya. Keputusan Ashley masuk Islam, menjadi mu'alaf. Ashley memutuskan memeluk agama Islam pada Juli tahun 2019. Keputusannya itu bermula ketika pada suatu hari ia pergi ke kampusnya dan melihat pengumuman tentang sebuah program mahasiswa Amerika dengan mahasiswa internasional. Aku berpikir itu sangat keren, pengalaman seru dan bertemu dengan teman-teman baru. Belajar sesuatu dan mengajarkan mereka sesuatu. Itu program mentorship di mana hanya dibutuhkan bicara dengan mereka seminggu sekali. Kamu bisa kirim email dan bertemu, imbuhnya. Saat Ashley mengikuti program tersebut, ia melihat sekelilingnya dan ada dua orang wanita yang berhijab. Ashley pun berkenalan dengan wanita berhijab itu yang adalah mahasiswi S2 dari Arab Saudi. Aku sering berbicara tentang agama dan belajar banyak dari dia. Selama dua tahun bersamanya, aku sering bertanya banyak hal. Berdasarkan obrolan dengan mahasiswi S2 dari Arab Saudi itu Ashley kemudian tertarik menghadiri acara World Hijab Day yang digelar setiap tanggal 1 Februari. Dia juga ingin tahu mengenai hijab. Dia menonton Youtube dan mengambil shawl yang ada di lemari. Aku latihan untuk memakai shawl sebagai hijab. Saat memakai hijab saya berusaha agar memakainya dengan rapi. Aku tidak pernah merasa ragu dari sebelumnya, lanjutnya lagi. Ashley kemudian mencoba memakai hijab saat pergi ke kampus dan dia sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi segala kemungkinan. Seperti mendapat tatapan dari pihak kampusnya dan tempat ia bekerja. Mereka bertanya kepada aku dan malah ingin ikut serta dalam gerakan World Hijab Day. Saya posting di media sosial dan mendapatkan tanggapan positif. Terutama dari muslim-muslim lain, mereka sangat mengapresiasi, ucapnya. Setelah itu, Ashley melakukan riset terhadap World Hijab Day. Dia mengaku ingin menjadi ambasadornya. Keinginan tersebut pun tercapai pada 2017. Ashley saat itu ia mengikuti beberapa acara dan memakai hijab, padahal dia belum menjadi muslimah. Tahun 2018 aku mau bikin acara sendiri di kampus dan mendapatkan informasi jika agama Islam banyak disalahpahami oleh masyarakat. Para anggota masjid yang ada di kampus pun membantuku, kata Ashley. Ashley membuat gerakan memakai shawl atau penutup kepala dalam memperingati World Hijab Day. Ia melakukan tantangan berhijab selama 30 hari selama bulan Ramadan. Aku akhirnya memutuskan untuk melakukan tantangan itu. Aku membiarkan rekan kerjaku tahu bahwa aku pakai hijab, saudnya. Ashley pun mencoba belajar tentang cara salat, membaca Al-Quran, bangun sahur, mendengarkan kisah-kisah, belajar Islam, dan mendengarkan podcast Islam. Aku belajar lebih banyak dan aku ingin menyelam lebih dalam. Dan akhirnya, aku sangat jatuh cinta kepada agama ini. Sebagian orang kaget ketika tahu saya bukan muslim. Karena saya sudah kenakan hijab, kenangnya. Saat itu ada yang bertanya kepada dirinya, apa yang membuatnya ragu. Ia pun berpikir jika keputusannya adalah perubahan besar dalam hidupnya. Aku merasakan kedamaian yang tidak pernah aku rasakan sebelumnya. Lalu aku memutuskan untuk bersyahadat pada akhir Ramadan. Aku tidak bisa menggambarkan dengan kata-kata. Sangat luar biasa, aku bersyukur dan Allah sangat mengkaruniaiku, katanya legah. Tantangan Ashley menjadi muslim di Amerika. Memeluk agama Islam di negara yang mayoritas penduduknya non-muslim pastinya tak mudah untuk Ashley Pearson Hunt. Dia pun berusaha membuat orang di sekitarnya memahami tentang kebudayaan Islam pada saat bulan suci Ramadan. Apa itu puasa dan lainnya? Ketika berada di lingkungan kerja, teman-teman Ashley yang biasanya mengajaknya makan siang. Pada momen itulah biasanya dia harus memberikan penjelasan mengenai ajaran Islam saat Ramadan. Restoran mulai buka, orang mengajak aku keluar untuk makan. Dan aku nggak bisa lakukan itu. Seperti itu sedikit menantang. Aku bersyukur cuaca nggak makin panas. Karena pastinya lebih menantang kalau cuacanya panas, ungkapnya seraya tertawa. Itulah perjalanan spiritual dari Mualaf Ashley. Dari kisah ini, kita bisa mengambil beberapa hikmah penting. Pertama, bahwa hidayah Allah SWT bisa datang dari hal-hal yang tampak sederhana, seperti mencoba mengenakan hijab. Kedua, bahwa setiap orang memiliki jalannya sendiri dalam menemukan kebenaran. Bahkan seseorang yang mungkin tidak pernah terpikir akan memeluk Islam, bisa mendapatkan hidayahnya melalui perantara yang tak terduga. Ketiga, pentingnya peran kita sebagai Muslim untuk mengenalkan Islam dengan cara yang penuh kasih sayang dan keterbukaan, karena kita tidak pernah tahu dari mana hidayah itu akan datang. Demikianlah kisah inspiratif tentang perjalanan spiritual seorang wanita yang menemukan Islam melalui pengalaman sederhana namun penuh makna. Semoga kisah ini bisa menginspirasi kita semua untuk terus mendekatkan diri kepada Allah SWT dan menghargai keindahan Islam dalam setiap aspek kehidupan. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar kita bisa terus berbagi kisah-kisah inspiratif lainnya. Akhirul kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Terima kasih telah menonton